Ketika kita menyebut istilah pluralisme, banyak orang yang terkejut. Bahkan pada akhir-akhir ini kata-kata pluralisme itu sudah menjadi sebuah ancaman dalam masyarakat. Seolah-olah kalau kita menyebut pluralisme itu kita menyebut sesuatu yang tidak menyenangkan atau bahkan sesuatu yang terlarang. Apa pasalnya? Mungkin karena tahun 2005 Majlis Ulama Indonesia mengeluarkan satu fatwa yang buat saya itu mengegerkan karena fatwa itu mengharamkan pluralisme, sekularisme, dan liberalisme. Padahal pluralisme itu tidak seperti apa yang disebutkan oleh Majlis Ulama Indonesia di dalam fatwanya. Itu sangat jauh. Pluralisme itu adalah sebuah ungkapan yang indah sekali karena berisi konsep atau nilai-nilai yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan dalam banyak analisis saya melihat bahwa prinsip-prinsip di dalam pluralisme itu sangat kompatibel, sangat sesuai dengan inti ajaran Islam. Ada lima cara menurut saya memahami pluralisme dengan benar. Yang pertama adalah bahwa pluralisme itu bukan sekedar mengakui pluralitas, mengakui keberagaman, bukan itu. Buat saya pluralisme itu adalah jauh ya dari sekedar mengakui pluralitas. Sebab kalau kita sekedar mengakui pluralitas itu tidak membawa efek positif dan konstruktif di dalam kehidupan masyarakat kita. Pluralisme itu adalah lebih dari sekedar pluralitas tetapi ada keinginan untuk menerima dan mengakui keberagaman dan perbedaan yang ada di masyarakat. Pengakuan dan penerimaan ini amat sangat penting. Karena itu prinsip di dalam pluralisme yang adalah mau menerima dan mau mengakui keberagaman dan perbedaan yang ada dalam masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana memahami pluralisme bukan sekedar toleransi tetapi lebih dari itu. Karena kalau toleransi itu tidak membutuhkan knowing dan understanding, pemahaman dan pengetahuan tentang sesuatu. Karena itu pluralisme lebih kepada bagaimana kita mau memahami, mau mengetahui secara mendalam tentang sesuatu. Pengetahuan dan pemahaman ini mengantarkan kita untuk bukan saja menghormati perbedaan tapi juga mau memberikan perlindungan kepada orang yang berbeda, kepada mereka yang tidak sefaham dengan kita. Lalu yang ketiga menurut saya adalah pluralisme itu bukan sinkretisme. Jadi dalam pluralisme itu bukan kita ingin mencampur adukkan berbagai kepercayaan dan agama yang berbeda-beda. Tetapi pengakuan terhadap eksistensi perbedaan itu penting. Akan tetapi perbedaan itu tidak menjadikan kita untuk memusuhi apalagi menegasikan eksistensi yang lain. Tetapi perbedaan itu penting untuk memahami bahwa kita memang berbeda, tetapi perbedaan itu tidak menghalangi kita untuk berkomunikasi apalagi bekerjasama dengan orang-orang yang berbeda. Lalu juga pluralisme itu harus dipahami bukan sebagai relatifisme. Kita tidak ingin menghilangkan eksistensi dari suatu agama atau ajaran yang ada. Dan yang terakhir menurut saya adalah bahwa pluralisme itu selalu dilandaskan kepada sebuah dialog. Nah dalam konteks pluralisme agama, dialog agama menjadi penting. Tetapi yang harus dipahami ketika kita bicara dialog agama, bahwa itu bukan hanya sekedar verbalitas, bukan hanya sekedar berbicara satu sama lain. Tetapi lebih kepada membangun aksi-aksi konkret, mengedepankan kerjasama, merespon persoalan-persoalan bersama dalam kehidupan bersama di masyarakat. Karena itu menurut saya pluralisme adalah satu-satunya jalan bagi kita, masyarakat yang heterogen seperti Indonesia, untuk membangun masa depan Indonesia, terutama dari keberagaman agama, keberagaman percayaan, untuk menuju perdamaian dalam arti yang sesungguhnya. Terima kasih telah menonton!